Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Jul Fikar Pada kesempatan kali ini saya akan Mengajak teman-teman untuk membuat sebuah Sistem informasi pembukuan Untuk perkreditan Baik, disini saya menggunakan Microsoft Excel Jadi kita Membuatnya dengan menggunakan rumus-rumus Yang ada pada Excel Pertama kita buka Excel dulu Excel berapa saja boleh Selanjutnya kita Buat judulnya Sistem Informasi Masih Pembukuan Perkreditan Oke Perkreditan Selanjutnya kita Bertebal Lalu disini kita membuat Sebuah tabel Tabel dimana terdapat Beberapa kolom dan beberapa Baris Ada kolom nomor Ada Misalkan Nama pelanggan Biasakan kalau kreditan Pasti ada pelanggan ya Terus menangkan harga barang Harga barang yang dibeli si pelanggan Terus Misalkan dia Membayar cicilan Dengan berapa kali cicilan Disini kita membuat Kolom cicilan Cicilan misalkan Kita membuatnya per minggu Biar cepat Per minggu Misalkan Per minggu Lalu disini Terdapat Tab dulu Empat kali dah Terdapat Total Total yang dibayar Terus Sisa Hutang Oke Kita atur dulu Barisnya Ya Harga barang Harga barang Cicilan per minggu Disini ada Minggu pertama Ada minggu kedua Minggu ketiga Sama minggu keempat Ini pindahin Ini di mark center Yang ini Juga sama Tengahin Ini juga sama Ini juga sama Terus Ini minggu pertama Minggu kedua Tiga Empat Ini harga Kita kasih Sisa juga Kita kasih Selanjutnya Kita Berikan Garis 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 Semua Lalu Kita Kasih warna Di Header Warna Warnanya Ini Saja Oke Ada Nomor Nama pelanggan Siapa Harga barang Cicilan pertama Kedua Ketiga Keempat Ini total Ini sisa Oke Contoh Misalkan Ada pelanggan Satu Misalkan Namanya Ibu Sarina Misalkan Ibu Sarina Ini Membeli Barang Yang Harga Barangnya 100 100 Ribu Dia Nyicil Selama Empat Minggu Oke Berarti 100 Dibagi Empat Per Minggu Berapa 25.000 Ya 25.000 25.000 25.000 25.000 Total Disini Terus Sisa Utang Jadi Total Ini Adalah Hasil Penjumlahan Ini Oke Ini Kita Coba Biarin Kosong Dulu Di Total Kita Masukkan Rumus Penjumlahan Zoom Disini Yang Kita Jumlahkan Adalah Dari Sel Ini Sel Satu Ini Dua Tiga Empat Kita Tutup Kurung Kita Enter Oke Disini Nol Dan Sisa Ini Adalah Hasil Pengurangan Dari Harga Barang Ini Dikurang Dengan Total Oke Jadi Harga Barang Dikurangi Dengan Total Yang Sudah Dibayar Nah Sisanya Berapa Utangnya Kita Kasih Rumus Sama Dengan Harga Barang Dikurang Dengan Total Enter Tuh Sisanya Masih 100.000 Soalnya Dia Belum Ada Yang Dibayar Disininya Oke Kita Coba Misalkan Contoh Minggu Pertama Ibu Sarina Ini Membayar 25.000 25.000 Oke Selesai Nah Kita Lihat Di bagian Total Ini Total Yang Sudah Dibayar Oleh Ibu Sarina Baru 25.000 Dan Sisanya Adalah 75.000 Nah Mungkin Ini Sistem Yang Sangat Sederhana Buat Teman Teman Yang Mungkin Membutuhkan Sebuah Sistem Untuk Pembukuan Di Microsoft Excel Dengan Rumus Rumus Yang Ada Disini Saya Cuma Menggunakan Rumus Penjumlahan Pengurangan Sebenarnya Hanya Itu Coba 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 Lanjutkan Kita Bayar Lagi Misalkan Minggu Kedua Sisa 50.000 Minggu Ketiga Sisa 75.000 Minggu Ketiga Lunas Sisa Kosong Ya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini Oh iya Coba Coba Misalkan Ini Dikasih RP Misalkan Kasih RP Di Blok Sampai Sini Kita Kasih Dengan Menggunakan Coba Kita Kasih Current Nah Seperti Ini Sudara Sudara Tuh RP Seperti Ini Munculkan Nah Coba Kalau Misalkan Kita Menggunakan Accounting Sama 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 Sebenarnya Cuma Dia Beda Pada Saat Ketika Dia Kosong Dia Bukan 0 Kalau Accounting Dia Strip Beda Hal Dengan Current Dia Akan 0 Oke Jadi Beda Disitu Kalau Current Dia 0 Dan Kalau Accounting Dia Strip Oke Terserah Teman Teman Enak Yang Mana Yang Ini Juga Biar Enak Ketengah Tinggal Atur Sesuai Selera Warna Juga Tinggal Atur Selera Intinya Seperti Ini Kita Menggunakan Rumus-rumus Yang Tidak Terlalu Ribet Kan Sebenarnya Ya Sudah Kalau Gitu Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak